Intro Bismillahirrahmanirrahim Dimulai dengan taubat dulu Setelah taubat baru ada langkah-langkah selanjutnya Sehingga orang yang bercahaya di permulaan perjalanannya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Bagaimana yang bercahaya itu? Huwaduhul fiha billah wa talabaha billah wa liktimat fiha alallah Masuk ke daerah orang yang dekat kepada Allah Bila dengan Allah Minta tolong sama Allah Pak Sampian bersandar sama satu orang Teman Sampian atau bos Sampian Kapan? Kapan seseorang ini akan bersandar dengan orang lain? Pertanyaan ini ya Kapan kita akan bersandar dengan orang lain? Kapan? Ketika kita merasa Kalau kita tidak mampu Sehingga Kita akan bersandar dan meminta tolong kepada orang yang kita anggap Mam Dia tidak akan bersandar dengan orang lain ketika dia merasa dirinya masih mampu untuk melakukannya Tetapi seorang murid ketika dia tahu dia hanya seorang hamba yang tidak mempunyai daya dan upaya Maka bersandarnya dia sama Allah itu permulaan Apa? Dia tahu dirinya dan tahu siapa Tuhannya Selama seorang hamba masih Dia bersandar dengan kekuatannya, kecerdasannya, tenaganya Berarti dia masih belum tahu siapa dirinya dan belum tahu siapa Tuhannya Makanya seseorang itu ketika beribadah dia harus bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tahu Kalau bukan karena kehendak daripada Allah Tidak mampu kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga minta tolong setiap saat kita ini Supaya selalu diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Faham ya? Kapan orang itu akan bersandar? Ketika dia tahu siapa dirinya dan tahu siapa orang yang disandarinya Begitupun seorang hamba sama Allah subhanahu wa ta'ala Ya Dan bersandar secara totalitas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan hanya bersandar tanpa perbuatan Tetapi Dengan berusaha Ya dengan ibadah-ibadah yang berat yang kita lakukan tentunya Ya Wa le'atina dan perhatian fitola biha Ya di dalam perhatian betul dengan apa yang kita minta Jangan senang mengakhirkan hal-hal yang sifatnya baik Jangan senang mengakhir-akhirkan Nanti aja santai Tuhan Nanti ayewis Ini dulu Ini dulu Ini dulu Jangan Jangan diakhir-akhirkan Segerakan hal yang baik Sampai dalam hadis ini ya Dan ini dibuat Rumus La yazalu kaumun yata'akharuna hatta yu'akhiruhumullah Katanya Sebuah kaum ini mengakhir-akhirkan amalnya Terus nanti santai gampang ini Sampai yu'akhiruhumullah Dia diakhirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jangan senang mundur-mundur ya Apa-apa itu Segerakan Mau ngaji Segerakan Jangan duduk-duduk nanti aja wis Nanti anak siang kayaknya waktunya agak lowong Itu aja enak ngaji kayaknya Sekarang jangan dulu sudah Sekarang masih kepengen santai Jangan Ngaji yu'akhiruh Iya Tetas wis itu Itu bisian setan itu Supaya kita gak beran Jangan diundur-undur Kalau mau berbuat baik Apapun namanya itu Kau pengen sedekah Jangan dipikir Jangan ditunggu sampai Satu jam dua jam setelahnya Enggak Keluarkan langsung segera Karena berbeda jam akan berbeda Nanti jumlah yang dikeluarkan Karena setan itu paling gak betah Kalau orang mau mengeluarkan uangnya Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Paling gak bisa setan Karena tahu hanya dengan inilah Ya Benteng paling kuat Untuk Menghalangi hamba Dari adabnya Allah subhanahu wa ta'ala Apa itu Sedekah Mau bangun malam Jangan sih Aduh masih setengah tiga Sik Sik Bentar lagi setengah jam dulu Iya Kebabas api subuh Tau-tau bangun ya Jangan seperti itu Bangun Langsung Diangkat dimasukkan Airis tingsak Langsung Saya tanya biar hilang semuanya Apa Sampai rugi Kalau lebih setengah jam Untuk kiam ulel ini Rugi Hah Sik setengah telur Subuhnya masih jam 4 Sik tidur dulu Iya Terus kan tidur Ilang Ilang subuhnya Kiam ulelnya ilang Nanti Subuh akhirnya Baru Allahu Akbar Allahu Akbar Baru mulai akhirnya Jangan Jangan diakhir-akhirkan Faham ya Iya Jadi Apa ya Jangan dijadikan tidur itu Sebagai prioritas hidup Sehingga apa Orang-orang beberapa manusia ini Tidurnya kalau tidak apa sakit Kepalanya satu hari Apa Kurang tidur Tidurnya anak sedikit hari ini Engkau Apa Kalau tidak tidur mati Mati kalau tidak tidur Kalau tidak akan rugi Kalau tidak tidur Tidur Silahkan Di waktu-waktu santai Nanti Tapi waktu kiam ulel ini Bukan waktunya kita tidur Orang yang minta Kepeng dekat sama Allah Tidur 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 silahkan Waktu untuk kiam ulel ini Disini Allah nawari Ayo Yang mau dekat Yang mau tobat Mau dibukakan pintu pertama ini Langkah pertama ini loh Waktunya Yang mau tobat mana Saya terima tobatnya Ditawari sama Allah Bukan kita minta Allah yang nawari Ya Pintu pemberian Allah dibuka Ketika kiam ulel Terus tidak bangun Berarti dia tidak sungguh-sungguh Dalam mintanya Faham ya Tidur-tidur Tapi jangan di waktu ini Ini bukan waktunya Orang yang Kepeng dekat sama Allah Untuk tidur ini Salah waktu berarti Aduh Sebelum itu Tidur Tidur tidak apa-apa Yang penting kiam ulel Jangan tidur Waktunya bangun Makanya diatur Jangan sampai Sebelum tidur itu Melakukan hal-hal Yang tidak perlu Contohnya Lihat hp Youtube Fudul Tidur Ya Melakukan hal-hal Yang tidak perlu Ketika malam Sehingga mengganggu Waktu kiam ulelnya Itu makruh Apa Mak Kecuali kalau ada perlunya Silahkan Berbicara hal yang tidak perlu Sehingga mengangbat Waktu tidurnya Itu makruh hukumnya Kecuali kalau antum ini Punya kekuatan Untuk bangun Walaupun tidur 2 jam Tidak terganggu Kiam ulelnya Silahkan Faham ya Apalagi yang dilihat Sampai yang haram-haram Ketika sebelum tidurnya Ya Gimana mau bangun Kiam ulelnya Faham ya Sudahlah Sudah satu hari Main hp Malam itu istirahat Biarkan fresh Otak ini perlu fresh juga Butuh istirahat Ada radiasinya Hp itu Tidak sehat juga Untuk badannya Kabarnya orang Yang ada di hp itu Lihat entah Jarang ada SMS yang sifatnya pribadi Rata-rata Semua di Di grup Dan itu tidak perlu Berarti bukan untuk pribadi kita Kalau di grup itu Tidak usah dilihat Tidak dosa Faham Tidak perlu Itu bukan Paman sampean Yang ada di kabar sana Bukan kakek sampean Bukan siapa-sapa sampean Jadi sampean Andaikan tidak tahu Tidak apa-apa Urusan kita ini Ya apa caranya kita ini Supaya jadi orang yang dekat Sama Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ketika kita dekat Orang tua kita bahagia Dalam kuburnya Kakek kita juga bangga Kepada kita Anak-anak kita Menjadikan kita Sebagai contoh Dulu orang tua saya Bangun ketika malam Ini Ini yang perlu Untuk kita Yang lainnya Tidak perlu Kita butuh Untuk doa Anak-anak kita Ini loh Supaya doa kita itu Bekasnya kuat Waktu malam Adalah waktu yang Paling kuat Untuk memberikan bekas Dalam doa kita Kepada anak-anak kita Tidak Danu ya Tidak gratis Punya anak soleh Tiap hari Dipupuk dengan doa Dijaga makanannya Supaya tidak ada Yang kena haram Sama sekali Orang tua memberikan Contoh yang baik Barulah jadi anak Besar nanti Setelahnya Tanpa udusaha Tidak ada Punya anak orang besar Tidak ada Tidak gampang Punya anak besar Punya anak jadi orang besar Tidak gampang Karena apa Kesuksesan orang tua Itu bukan dari Kayanya dia Atau kayanya anaknya Tapi dilihat bagaimana Kualitas anaknya Itulah kualitas orang tuanya Dan sini tidak usah cerita Saya ini ketika Tidak usah cerita Dilihat saja anaknya Tahu sudah kualitas orang tuanya Seperti apa Sampai tidak usah cerita Gimana Orang tua saya Misalkan Sudah Ya begini Didean orang tua Sudah Jadi tidak usah ditanya Orang tua saya Seperti apa modelnya Kalau saya Masih belum tahu Gimana kualitas saya Dalam mendidik Kenapa Belum tampak hasilnya Masih Kita ini Saya Adik saya Adik saya Adik saya Itu adalah Kualitas Daripada orang tua Kita dalam mendidik kita Tidak usah cerita Sampaihan Sudah Manakibnya Seperti apa Tidak usah Karena kualitas Anak menunjukkan Kualitas orang tuanya Ya Jadi kalau Sampaihan Tidak bisa bangun Untuk badan Sampaihan sendiri Sampaihan harus bisa bangun Untuk anak Sampaihan Kalau Sampaihan Tidak bisa bangun Malam untuk badan Sampaihan sendiri Sampaihan harus bisa bangun Untuk orang tua Sampaihan Yang butuh Dengan doa Sampaihan Dalam kuburnya Ya Kalau Sampaihan Tidak bisa bangun Untuk diri Sampaihan sendiri Banyak saudara Yang butuh doa Untuk kita Bangun untuk saudara kita Ya Mereka butuh Dengan doa-doa kita Kalau kita Tidak bisa bangun Untuk diri kita Masih banyak orang-orang Di belakang kita Yang membutuhkan Tengadaan tangan kita Di waktu yang Paling sempurna Untuk berdoa Sebutkan namanya Satu-satu Dalam Sajinah Hasan ini Melihat Sayyidatuna Fatima Ketika Kiamul Lel Ya Dari Pertengahan Malam Sampai Subuh Hanya berdoa Didengarkan Sama Sajinah Hasan Apa yang Didoakan ini Ternyata Sajinah Fatima Menyebutkan Namanya orang Satu-satu Sampai Subuh Tidak menyebutkan Namanya sama sekali Dibilang Ya Umah Katanya Doakan orang Semuanya Disebut satu-satu Satu-satu Saya tidak Dengar Walaupun satu kali Apa Umah ini Menyebut namanya sendiri Kalau saya cukup Sudah dengan doanya Malaikat Katanya Sayyidatuna Fatima Karena setiap saya Mendoakan kebaikan Untuk orang lain Malaikat berkata Amin Dan semoga Engkau mendapatkan Seperti apa yang Kau doakan Kepada saudaramu Jadi kalau Sampai Kau pengen kaya Orang yang kesian Tidak punya Tidak punya Sampai doakan kaya Yang Sampai Benci itu Supaya Hilang Penyakit Hasut itu Tidak seneng Tidak seneng Doakan dia Tambah kaya Supaya hilang Itu hasutnya Itu obat Paling mujarab Bip saya Ini masih pekel Kalau enggak Orang seneng Doakan dia kaya Bip musuh saya Bip doakan kaya Biar hilang Hasutnya Faham ya Faham ya Faham ya Faham ya Kalau enggak Kalau enggak bisa Bangun untuk dirinya Kita harus bisa Bangun untuk orang tua Orang tua kita Butuh Kita ini Untuk Masa iya Dikirim maksia Terus orang tuanya Bahkan untuk orang tua pun Kita enggak bisa Bangun malam Sama sekali Untuk minta doa Untuk orang tua kita Kalau kita enggak bisa Bangun untuk orang tua kita Kita bisa bangun Untuk anak-anak kita Belum punya anak BIP Yang namanya anak Itu didoakan Dari belum masa lahirnya Dari belum lahir pun Belum ada di kandungan Sudah didoakan Orang tua ini Harus mendoakan anaknya Walaupun dia belum lahir Masih Faham ya Semangat semuanya ya Ya Apalagi hari-hari Menjerang bulan maulid Seperti ini Ya Minta semua Minta 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 Selama Antum itu masih Mau minta Kepingin bertemu Dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Berarti harapan itu Masih terbuka Karena lidah Tidak mungkin digerakkan Kecuali Allah Akan memberikannya Tapi kalau sudah Tidak minta Sama Allah Untuk ketemu Nabi Berarti hilang Sudah keinginan itu Semuanya Paham ya Semoga gampang Dibangunkan malam Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga semua Apa yang menjadi Hajat kita Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Semoga Malam Jumat kita Selalu kita hidupkan Di dalam berdikir Dan dalam salawat Sampai kita nanti Bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Bisa mendapatkan Sahafat kubroh Dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ala hadihini Al-Fatiha Selamat mencabungi Selamat mencabungi Selamat mencabungi Selamat mencabungi